Intro BDK Palembang kembali melaksanakan orientasi P3K Orientasi kali ini diperuntukkan bagi P3K Kementerian Agama di wilayah Sumatera Selatan dan Lampung Kegiatan berlangsung di Kampus BDK Palembang mulai dari 21 hingga 24 November 2022 Orientasi dibuka dengan laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Subkoordinator Diklat Tenaga Administrasi Bandar SEMM Ia mengatakan jika total peserta orientasi berjumlah 103 orang di mana 2 orang diantaranya mengundurkan diri Pembekalan lalu dibuka oleh Kepala BDK Palembang, Dr. Sefudin SAGMSI Selain dihadiri oleh Kepala BDK Palembang, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kasubak Tata Usaha Mukmin SHIMSY Dalam arahannya, Sefudin menjabarkan program-program prioritas Kementerian Agama Di antaranya penguatan moderasi beragama Menurut pria kelahiran Gresik ini, moderasi tidak hanya berlaku bagi agama Islam saja Namun juga berlaku bagi semua agama Di mana yang dimoderasi bukan agamanya, tetapi cara kita mengamalkan agama dalam kehidupan sehari-hari Bukan fanatiknya ya, bukan fanatiknya yang kita cegah, yang kita salahkan Tapi ekses dari fanatik itu yang cenderung kadang-kadang berlebihan sehingga saya menyalahkan Selesai kegiatan tuntas, BDK TV berkesempatan mewawancarai Saifudin ASN harus menjadi berkat ASN harus menjadi, tidak menjadi role model dari penguatan moderasi beragama Oleh karena itu ini kita tanamkan dengan masif ya Di seluruh ketiklatan kita, mudah-mudahan niat dan tujuan kita bisa tercapai dengan baik Di antara para peserta orientasi, terdapat beberapa guru P3K Kementerian Agama Yang ternyata akan memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun lagi Salah satunya adalah Haji Fauzan P3K sangat baik sekali Karena membantu kami sebagai guru Terutama kami guru senior Yang memang sudah lama menginginkan diangkat Terutama PNS Saya tetap semangat Walaupun waktu tinggal satu tanah setengah itu tidak jadi sebuah gendala buat kami Kegiatan orientasi P3K ini diharapkan akan dapat memberikan bekal pengetahuan kepada Semua P3K Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung yang hadir di lokasi Sehingga mereka dapat menempuh karir mereka sebagai P3K dengan baik Tim BDK TV melakukan Terima kasih kerana menonton! Arti ketinggalan